Terima kasih Anda kembali bersama saya, berimakin di dalam Tajum Berita Jumbar. Pemirsa ribuan siswa dan siswi taman kanak-kanak di Jumbar, antusias mengikuti praktik manas cilik di alun-alun kota Jumbar. Dengan mengenakan pakaian ikhrom, haji cilik ini bersemangat mengikuti rangkaian praktik haji. Sekitar 2.000 siswa Raudutul Adfal sekabupaten Jumbar, selasa pagi mengikuti serangkaian praktik prosesi ibadah haji di alun-alun kota Jumbar. Berbusana ikhrom lengkap seperti ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Para haji cilik ini mengikuti rangkaian praktik manasik haji seperti ikhrom, tawaf memutari ka'bah, pukuf di arofa, sa'i atau berlari kecil dari bukit sofa ke bukit marwah dan tahalul. Selain itu mereka juga berebut mengambil batu untuk melempar Jumroh. Manasik haji cilik ini digelar oleh ikatan guru Raudutul Adfal Kabupaten Jumbar untuk mengenalkan rukun Islam yang kelima sejak dini pada anak. Sekali lagi dihimbau kepada wali kelas. Allahu Akbar, wala haji cilik ini. Setelahnya kita bersamaan dengan Kabiul Khayrat, mereka itu akan dikenalkan bagaimana kita tawaf, kemudian bagaimana kita sahih, kemudian bagaimana kita halul, dan hal-hal terkait dengan manasik haji. Salah seorang peserta mengaku senang dengan metode pelajaran praktik manasik cilik yang digelar ini. Dirinya mendapat pengetahuan tentang tahapan haji dengan benar. Dapat pelajaran apa? Harbatu. Silik. Kambah ya? Kambah. Terus lari-lari juga ya? Senang tadi ikut. Senang. Sama siapa saja? Sama teman-teman ya? Di sekolah ada pelajaran seperti ini apa enggak? Ada. Ada. Juga sama ya? Keliling-keliling juga. Bupati mengapresiasi langkah ini karena bagikan menggoreskan tinta emas ke masa depan anak. Anak-anak kita ibarat kertas putih panjenengan semua hari ini menorehkan kertas putih itu dengan diajari, ditanamkan rukun Islam yang kelima dengan praktek langsung bagaimana melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Get Manasik Jelik ini diharapkan dapat menanamkan pengetahuan ibadah haji sejak dini pada anak agar memiliki motivasi menjalankan ibadah haji dengan baik dan benar. Dari Jombor, Yudisa di Jombor 1 TV melaporkan.